Intro Ketua DPR RI Bambang Susatio menilai sejak pertama kali pilkada digelar tahun 2005 hingga sekarang banyak persoalan yang ditimbulkan. Untuk itu perlu dilakukan kajian mendalam terkait perlu tidaknya pilkada langsung dilanjutkan. Temui usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo di ruang kerjanya di Nusantara III DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini. Bambang meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk memberikan masukan terkait evaluasi pilkada serentak di Indonesia. Menurut Bambang, perlu sumbangsi pemikiran dari seluruh pihak untuk melakukan penguatan pelaksanaan pilkada serentak. Apakah pilkada serentak masih memberikan manfaat bagi kemajuan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Perkembangan persiapan pilkada, kemudian prediksi soal politik pilpres dan pilek tahun depan. Kita optimis bahwa pilkada serentak yang setelah kita laksanakan akan menjalankan dengan baik. Kemudian juga kita bicara soal prolegnas dan lain-lain yang sedang berkembang akhir-akhir ini. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengusulkan kepada DPR dalam pembahasan undang-undang, tidak perlu banyak-banyak hingga 40 rancangan undang-undang seperti ditargetkan DPR tahun ini. Cukup satu atau dua sealkan undang-undang tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Salah satu fungsi DPR adalah masalah legislasi, di mana tahun ini ada target 40 rancangan undang-undang. Kami meminta kepada Pak Ketua itu tugas DPR, tapi kalau bisa ya janganlah banyak-banyak. Habibi Mahabah dan Koko TV Air Parlemen, laporkan.